Oke, balik lagi di Cinematic Cinema Analytic Beruntah yang di Dino Star tanggal 5 Februari yang lalu Dengan judul Agen Dunia Hashtag Calo Serba Pisa Judulnya sendiri pun udah agak-agak nyeleneh ya Bingung sih mau reviewnya gimana? Ya ini film kayaknya bukan film sih Film kayaknya bukan film ya Kayak seris TV gitu Dari yang pertama yang pikirannya tuh selain judulnya juga durasinya pak Iya ya, adek sekali Cuma 77 menit gitu kan Satu jam 17 menit Alasanku pertama nontonin film ini adalah permisnya pak Permis yang ditawarkan adalah Pernikahan beda ras Beda suku-suku Sunda sama Jawa Sunda sama Jawa Yang emang dikenal di masyarakat Indonesia tuh udah Gak pernah bisa cocok gitu Katanya gak pernah bisa cocok Tapi nyatanya juga ada kok yang nikah gitu kan Tapi ini film yang mengambarkan realita yang ada di Indonesia Dan Falcon kayaknya rajin banget ya Bikin tema tentang pernikahan ya Setelah yang looping kemarin tuh apa? Sabar ini ujian Sekarang ini lagi Case-nya sendiri cukup-cukup Agak-agak ini ya Diisi Muka-muka baru Muka-muka baru kecuali si Baim Wong sih Baim Wong ya Baim Wong kan udah melelang buanan di Youtube di TV udah ada gitu Terkenalan pokoknya Main e-sport juga kan Main Mobile Legends Terus nge-prank jadi Bang gila Bang gila Sekarang dia disini jadi seorang agen ya Terus ada si Citra Clara Sebagai Citra Sorry Clara Sama pakai C sih Bingung ya Citra Clara Pernah bermain di Imperfect juga Terus di Ikut aku Ke neraka Barang Mbak Sara Wijayanto Dan besok yang filmnya Harusnya tayang tahun kemarin Ditunda tersanjung The Movie Salah satu sinetron legendaris Indonesia ya Terus ada Bang Onadiyo Yang udah gak nyanyi lagi Sekarang udah kayaknya fokus Full film ya Ya entertain lah Entertain Setelah main di Pretty Boy Kayaknya ini jadi film kedua Dan besok ada film lagi Judulnya ini sih Apa namanya Keluarga Selamat Keluarga Selamat Ya bareng Pak Di Indro Barang Pak Di Indro Lumayan sih Falcon Picture emang Cukup rajin bikin komedi ya Bikin komedi Karena emang Sebelumnya juga Dono gitu kan juga Barkop juga itu kan Citraderanya sendiri Cukup mengejutkan ya Heroin Novianto ya Heroin Novianto Yang sebelumnya pernah menang Piala Citra Best Director 2012 Lewat film Tanah Surga Katanya gitu Ini juga salah satu nilai jual sih Bagi film ini Tapi kenapa Begini ya Begini ya gitu Oke Kalian yang pengen nonton Langsung tonton aja di Disney All Star Kuna-kuna film juga kayaknya Ngebombing film ini ya Iya Kita jadi tertarik nonton Akun-akun film kayak ngebombing film ini gitu Kayak Ya kan namanya Jamal sekarang ya bro Marketing bro Oke kecerita Oke langsung kecerita ya Ini menceritakan tentang si Jamal dan Citra Dan si Reza Dan si Reza Si Jamal ini adalah seorang Agen Serba Bisa Bikin KTP Bikin Surat perceraian Segala macem lah ya Singkat cerita Si Onadio ini minta tolong si Jamal Untuk meyakinkan orang tuanya Untuk Menikah dengan si Citra ya Intinya itu ceritanya Intinya itu ya Sebenernya ada awalannya Tapi kayak gak penting gitu Kalau kita ceritain sebenernya gak penting Kayak Tiba-tiba Si Onadio ini Klien lamanya Terus time skip 2 tahun Dia udah jadi Untuk yang bakmi yaudah Kayak gitu Udah gitu doang Kita juga bingung Durasi 77 menit Tapi skipnya juga banyak banget gitu Jampi banget ya Adegan-adeganya Jampi banget Intinya Pokoknya permis ceritanya adalah Pernikahan 2 suku yang berbeda Suku Jawa dan Suku Sunda Dan dimana itu menunjukkan konflik Yang konfliknya sendiri juga gak jelas Sebenernya dari segi cerita ya Kalau disuruh review juga bingung Reviewnya tuh gimana gitu Tapi ya karena emang Menarik ya buatku Karena permis yang diangkat Tapi eksekusinya jadi gak matang Dari segi cerita gitu Ya itulah pokoknya Jampi banget filmnya Skip 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 Tau-tau udah di ujung aja gitu Yang kurang dari film ini adalah Durasi yang Durasi ya Dan penggalian lagi Soal Sunda dan Jawa Ya seandainya film ini Dibuat lebih serius Kayak mantan-mantan gitu kan Keren pak Kayak misalnya Ya komedinya pas Seriusnya juga ada gitu Dan itu ada budaya-budaya Tapi film ini tuh kayak Kesannya cuma komedi Dari awal sampai akhir gitu Kita juga gak tau Tokoh utamanya tuh siapa gitu kan Apakah Jamal Apakah Citra Apakah Reza Apakah bapaknya Citra dan Reza Kita juga gak tau gitu kan Iya jadi Bingung gitu sepanjang film tuh Ini film apa sih sebenernya kan Sinematografi bagus ya Tapi ya Bagus Lumayan lah gitu Bagus Ya bagus lah oke lah Jadi suku yang sebagus itu Sinematografi nya Ya Ceritanya kok malah kayak gitu Nafas utama sendirinya tuh Malah jadi Bikin film ini Iya Kalau ditanya pro dan kontranya Aku juga gak tau Pro nya apa Pro nya apa Aku juga gak tau Kalau aku yang dia Pro nya mungkin Salah satunya ya Premis tadi itu Cukup bisa lah ya Menarik Cukup bisa menarik penonton Kalau dari purpose Emang cukup menarik siapa lagi kan Jarang ya film yang Cukup berani mengangkat itu Dengan penjelasan Kenapa suku Jawa dan suku Sunda Yang kita tau kan Karena emang Gak bisa ini ya Gak bisa gak tau Ya sejarah masa lalu ya Sejarah masa lalu yang itu kan Emang zaman Rambubat Rambubat Dan zaman-zaman ayam Udah pita lokal Itu jauh banget Dan cukup berani gitu loh Cukup berani Dan itu membuatku Dan mungkin akun-akun film yang lain ya Tertarik untuk penonton film ini gitu Tapi nyatanya kan Yang kita lihat kan Pertama relevansi yang gak Gak pas gitu Iya betul Ini pertama kan Gak mungkin kan Seorang Jawa tuh Aku orang Jawa ya Ketemu dengan Meja makan gitu Dia bisik-bisik di atas meja pak Itu kan udah gak sopan Ini bukan No offense ya Tapi kan gak relevansi gitu Kayak Penulisan film kan Juga ada risetnya Tapi ini risetnya kurang Terus penggambaran orang Sunda yang Terkesan Apa ya Kayak film ini Sebenarnya kayak ingin menyadarkan Kalau budaya itu Saling bertabrakan Tapi mah Kita makin benci Sama orang yang Iya itu loh Jokes-jokesnya tuh Jokes-jokes yang Aduh receh Gak kena Dan itu Hampir di Awal sampai air film gitu loh Yang harusnya kan Oh film ini tuh Ingin menyadarkan orang Supaya budaya itu hilang gitu Iya seakan-akan Filmnya via fokusnya Ke komedinya aja gitu Malah gak Esensi utamanya tuh Gak di ini Gak digali lagi Gitu Kenapa sih Padahal premis udah bagus Aku juga bingung Tiba-tiba ada Adegan tukang pijet lah Terus Kesamaannya tuh Tiba-tiba di ending Ini aku spoiler aja ya Karena kayak Endingnya tuh sweet tuh loh Sampai Looping saya meninggal tuh loh Kekurangan film ini adalah Ya Cuma berani ambil permis Gak mau riset Tentang lebih jauh gitu loh Kan Mungkin bisa kan Budaya yang Oke lah ketemu tempat makan Tapi kenapa harus Dibikin bercanda gitu loh Dan Kenapa orang tua tuh Digambarkan Suka bohong gitu Aneh Dan joke-joke usang Tentang pasangan tuh Masih dipake di film ini Kayak Apa namanya Aku turun disini Itu kayak Tahun 2008 Aku nonton Stand Up Red Dead Yadika Pak rasanya Terus Udah gak basi ya Iya Cowok selalu salah Itu kan Ya udah basi gitu loh Di joke-joke nya tuh udah Gak pas lah Kayak Ya sekelas Falcon ya Sekelas Falcon Yang kita kenal lewat Film-film yang Cukup Apa ya Memberikan Kesan ya Terakhir setelah kita nonton Sabarin Ujian Ini jadi Down banget gitu loh Down banget Padahal kan Sutradara sendiri kan Ini katanya menang Best Best Direktor Best director ya Dan kok malah Anjrok gitu Dan sebelumnya dia juga sempet Bikin film juga Yang Denny Misver Di hostart Oh yang itu Sutra sayang untuknya Dan itu pun Kan temanya Ayah gitu kan Ini kok Temanya budaya jadi jauh banget Ya aku gak tau Jauh sekali ini Aku gak tau ya Apalagi si Onadio tadi aku sempet baca Sebelum bikin Video ini ya Si Onadio tuh udah di kontra Empat film kan Kita Bakal pusing Kalau kita liat Onadio ini No offense ya Bang Onad ya Karena Ini kan film keduanya ya Sebagai Dan ini pertamanya Dia sebagai seorang Main roll Terutama Dan aku liat Dialognya dia tuh Kayak gak skrip Improv Improv gitu Saat ngobrol sama Mbak Imbong Itu improve gitu Kayak adegan terbaik di film ini Cuma satu menurutku Apa tuh? Transisi ya? Iya Transisi tiap adegan tuh bagus Ya itu tadi Cinematografi ya Iya Transisi tiap adegan tuh bagus Kayak buat ngisi transisi tuh Ada joke yang diselipin Dan itu kadang bagus gitu Nah iya Kayak tiba-tiba Lumpahin mie Gosok gigi Itu oke gitu Tapi saat Dia masuk ke pilot ceritanya Wah kacau Kacau Kayak filmnya ngejual Cinematografi doang gitu Nunjukin skill Dibalik layarnya gitu Iya dan aku juga gak Gak tau sebenernya Peran Mbak Imbong tuh apa gitu Iya tanpa Mbak Imbong pun Film ini masih bisa bernafas sih menurutku Konflik Mbak Imbong juga gak kuat gitu Kan dia Tiba-tiba Comeback jadi seorang itu tuh apa gitu loh Yang membuat dia Apa Tergugah lagi hatinya itu gak Apa ya Gak ada trigger yang kuat gitu loh Cuma alasannya Ya gak punya duit gitu kan Gak punya duit dan apa namanya Aku harus membantu orang gitu Dan sebagainya gitu Ya karena Over komedi juga ya Kita gak ngerasain konflik Antara Citra dan Reza ini Kayak Bener-bener pengen nikah Kayak Saat mereka galopun Bercanda gitu loh Mbak Tapi menurutku yang itu Lumayan kena sih Pas apa Si Citranya bilang Aku tuh seneng marahin kamu Dan Si Onat juga Seneng dimarahin sama si Citra gitu Lumayan sih Lumayan ya Walaupun Agak telat gitu Agak telat Kita udah burn out di Satu jam awal gitu Kayak Masih ada adegan transfusi darah gitu kan Ada lagu campur sari gitu kan Darah Jawa mengalir ke Iya itu kayak Aku tuh gak ngerasa kayak Film ini tuh gak dikasih konflik di awal Antara Sunda dan Jawa Tapi Di ending gak ada konklusi Gak ada Yang nikah sama orang lain Di ending film tuh Aduh tolong lah ini Yang bikin script gimana sih Ya kita gak bisa bikin script ya Tapi Paling gak kita pernah tau Kalau ada film yang Bagus Bisa dinikmati gitu Gini tuh Oke lah bisa dinikmati ya Mbak ininya lah Mbak Kelaranya Mbak Kelaranya lah Bisa lah Dinikmati sebagai Fan service ya Fan service next star lah mungkin ya Setelah ini kan dia bakal sering main film Tapi kan aku ngeliat Mbak Imbong loh Sokelas Mbak Imbong gitu Jangan-jangan di channel Youtubenya dia Iya Mbak filmnya Ya Allah Kita ada jebak ya kayaknya Kita diprank gitu Diprank gitu Ini bukan film bioskop Ini bukan film bioskop Tapi streaming service Tapi gak apa-apa lah Paling gak Kita bisa nyebutin banyak Kontranya ya di film ini Iya Bro tuh gak ada Kalau aku bilang bro gak ada pak Iya emang Kayak nyesel gitu nonton film ini gitu sih Dan pasti ini Good marketing ya Good marketing Karena tema yang diangkat ini sih Apa namanya Tema yang diangkat itu Yaitu pernikahan beda suku itu Dan Covernya kan udah kayak Pake baju nikah pak Iya Malah gak ada Malah gak ada sama sekali Kita seputar aja sekalian kan Malah gak ada adegan nikah Sama sekali Sama sekali gitu loh Ya Allah Ya Allah Putusut buat apa ya Hah? Putusut buat apa ya Apa dihapus adegannya Mungkin Mungkin ya Di cut gitu Karena cuma tayang di streaming service Di cut Ini tayang di bioskop ini Enggak kayaknya Enggak Ya masih bisa menghibur lah Sedikit Bisa menghibur sedikit Nah kalau ditonton Waktu harimu buruk Kayaknya jangan sih Jangan sih Makin buruk lah Marah tuh loh Oke lah Langsung ke skor aja Langsung ke skor Mau ngasih skor gak nih? Ngasih aja lah Ngasih? Jadi aku tuh malah gak tau Kenapa orang Jawa dan Sunda Gak boleh nikah gitu Apakah ada ketidak cocokan lain Selain faktor masa lalu Pertikian masa lalu itu ya Ya dua lah Untuk film ini Karena berhasil Konsisten untuk Memberikan komedi yang garing Dari awal sampai akhir gitu kan Aktor terbaik ya itu sih Yang punya kontrakan itu Yang cewek yang Oh yang mental itu ya Yang gatel itu Cukup-cukup oke gitu loh Menurutku Kalau aku berapa ya Ya 2,5 lah Tambahin 5 sama aku lah 2,5 ya 2,5 lah Soalnya Ya limanya itu Untuk adegan yang itu tadi Yang Ngobrol di taman Ngobrol di taman itu Yang terakhir pokoknya lah Ya 2,5 cukup lah Untuk ketidak konsistenan cerita Dan Kekacauan Kekacauan Dari awal sampai akhir ya Dari awal sampai pertengahan film gitu Dan ini ya yang aku mau Ini klarifikasi ya Buat temen-temen yang nonton film ini ya Di Jogja tuh Kalau orang Jawa Ancilok Juga tetep Aci kok Bukan bakso Bakso pentol gitu kok Pahamu di Jogja apa? Orang jualan Cilok tuh Ini Oke lah Kalau pake baju Jawa Oke lah Itu tuh kebutuhan film lah Iya Kalau dia tuh biar orang Jawa tau Tapi kalau di Jogja juga Kalau jualan Cilok Isinya juga bukan pentol Iya Aci ya? Tetep Aci gitu loh Bakso pentol gede itu loh Dimasukin ke Aduh Pengen marah aku rasanya Wah Jualan Sunda Dipake orang Jawa Iya Diklaim sama orang Jawa Kayak kita tuh ngerasain itu konflik Indonesia-Malaysia gitu Ah sudah lah Kayak ada gap yang besar gitu ya Di Jawa dan Sunda gitu Kayaknya gapnya juga gak sebesar itu Iya Kita di Jogja juga banyak burjo Iya Pak Kita masih slow-slow aja gitu Itu paling parah itu Pak menurutku Itu paling parah itu Setuju aku Cualan Cilok Baksonya bakso gede-gede gitu Baksonya bakso tenis Dikasih kecap sama saus itu loh Astagfirullahaladzik Ya udahlah ya Kita daripada capek Iya ngebaco terus Ngebaco terus tentang film ini yang Tidak bisa memuaskan kita sama sekali Ya udah Iya mau nonton-nonton Nonton-nonton aja lah pokoknya Lumayan bikin pusing Kalau untuk kita ya Tapi gak tau untuk kita Iya setara kan beda-beda kan Iya Kalau begitu cukup Sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Benar Di channel ini Supaya kita bisa terus berkembang Dan Tetap Ini ya apa Menonton film-film Indonesia ya Ya Karena ya Kalau gak kita dukung ya Siapa lagi yang ngedukung Indonesia Ya kalau film luar Gak usah didukung lah Oke maksud Mereka udah punya pasar sendiri Maksudnya kita pun Kita pun bisa nonton Tanpa harus berpikir banyak gitu loh Disini tuh udah tertanam Pasti ada aspek-aspek bagusnya gitu Kalau film Indonesia kan kadang Nonton Nunggu review dulu Nunggu viral dulu Iya Makanya kita sebagai reviewer Bakal lebih sering Menginformasikan film-film Indonesia ya Walaupun jelek Ada yang jelek Ada yang jelek Ada yang bagus ya Oke lah Oke kalau begitu Cukup sampai disini dulu Saya Sakin pamit Saya Jamal Agen Dunia Agen Dunia Sampai jumpa di review selanjutnya Assalamualaikum Salam Jampai jumpa di 보니까 Jampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.